Hai halo salam sejahtera Malaysia salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini ada berita baik untuk penerima-penerima bantuan kerajaan di seluruh Malaysia Pengkreditan bantuan kerajaan yang paling dinantikan oleh seluruh keluarga Malaysia Seluruh penerima bantuan kerajaan Malaysia Seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Khas untuk keluarga Malaysia dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah follow account youtube saya Sudah subscribe channel ini kepada subscriber yang sudah lama mahupun yang baru saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Semoga Tuhan merahmati anda semua Tuan-tuan dan puan-puan semua info hari ini khas untuk penerima bantuan golongan B40 Bantuan keluarga Malaysia dan banyak lagi bantuan yang kerajaan agihkan di dalam kerajaan Malaysia Untuk semua golongan berpendapatan rendah maupun yang pendapatan mereka di pertengahan Contohnya M40 dan MP40 Tuan-tuan dan puan-puan untuk bantuan terdekat yang akan dibayar untuk keluarga Malaysia Seperti biasa kita tahu bantuan keluarga Malaysia fasa yang ketiga akan dikreditkan Akan dibayar pada bulan September Tarik pembayaran masih ramai yang tidak tahu Tapi ada satu info menarik yang admin boleh kongsikan kepada anda Jadwal pengkreditan kepada bank-bank yang terlibat untuk pengkreditan BKM fasa ketiga Bank BSN, CIMB Bank, Public Bank Nah seperti yang kita sudah maklum bahwa berita baik untuk semua pengguna BSN Sebab pengguna BSN akan terima pengkreditan terawal untuk apa-apa jenis bantuan kerajaan Seperti BKM fasa pertama dan fasa kedua kita tahu Bank BSN terima yang terawal pengkreditan Nah begitu juga BKM fasa ketiga Dan untuk tarik Seperti yang semua sudah maklum bahwa BKM fasa pertama dan kedua Bahkan package bantuan yang sebelum ini contohnya BPR Semuanya dikreditkan pada hujung bulan Tetapi ada satu artikel yang mengatakan bahwa BKM bagi kategori tertentu Dibayar pada 1 hingga 5 September Yaitu bagi kategori B40 penerima bantuan RM150 Bujang Akan terima bayaran awal betul atau tidak Setakat ini belum ada pengumuman rasmi daripada mencik uangan Tetapi saya ada baca satu artikel Nah dan saya pun tak pasti artikel itu betul atau tidak Yang mengatakan bahwa RM150 untuk B40 Golongan penerima BKM Golongan Bujang terima awal Apapun yang kita pasti Yang kita menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan Untuk pembayaran pengkreditan BKM Fasa ketiga untuk golongan B40 Dan M40 dan semua penerima BKM Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Yang pasti BKM fasa ketiga dibayar pada bulan September Kita tetap menantikan bayaran pengkreditan BKM fasa ketiga pada bulan September Dan tarik jangkaan admin dibayar pada mulai 25 hingga 30 September 25 hingga 30 September Ataupun pada satu hari bulan Oktober Awal bulan Oktober Seperti BKM fasa kedua dimana ada yang terima bayaran pada hujung bulan Julai Pada hujung bulan Julai dan pada awal bulan Ogos Ya memang tarik itu Bila diumumkan Contohnya Menteri Keuangan telah mengumumkan pada 25 ribuan Dan 25 ribuan kita mulai Daripada 25 ribuan kita mulai cek account bank kita Yang mempunyai online banking Baguslah senang cek Nah start daripada tarik itu mereka akan periksa-periksa Semak-semak ada bantuan yang masuk atau belum Tapi ya itu bagi mereka yang memerlukan duit Sangat memerlukan duit Ingin duit cepat Cepat dapat di tangan Untuk pembelian barangan ataupun apa saja lah Mungkin bagi mereka yang perlu duit cepat Tapi nasihat admin bagi anda yang tidak memerlukan duit Tidak apa biarkan duit itu dalam account Sebab confirm bila ada masuk dalam account Nah confirm duit itu sudah selamat Nah jadi Tuan-tuan dan teman-teman semua Ada juga satu perkongsian hari ini untuk anda semua 163 ringgit Bukan jumlah yang sedikit Jadi tonton dan teman-teman semua Tolong tingkatkan security Untuk account bank anda masing-masing Untuk nasihat yang lebih baik Anda boleh datang ke bank Dimana anda buat account bank anda Dan minta nasihat dengan pegawai disitu Bagaimana dengan security yang ketat Kawalan yang lebih selamat untuk duit kamu di dalam account bank Sebab sekarang dunia ada maju Ada modern Banyak Manusia pun semakin bijak untuk mencari duit Sehingga sanggup Skem duit Di dalam account bank anda Jadi tonton dan teman-teman semoga anda lebih berhati-hati lepas ini Dan untuk Kita berbalik kepada penerima BKM Fasa Ketiga Info BKM Fasa Ketiga Untuk jodol pengkreditan Seperti yang kita tahu BKM Fasa Pertama dan Kedua BSN Terima Awal Dan bank-bank yang lain Seterusnya bank rakyat ASB Dan saya rasa untuk jadwal pengkreditan BKM Fasa Ketiga sama seperti BKM Fasa Pertama dan Kedua Dan tarik pula saya jangkakan pada hujung bulan ini Jadi tonton dan teman-teman Jangan Sabar sahaja Yang pasti berita baiknya BKM Fasa Ketiga akan dikreditkan pada hujung bulan September Ataupun pada bulan September Dan jangan lupa untuk membuat permohonan bantuan yang lain Contohnya bantuan JKM Bantuan Bingkas Langor Bantuan Ibu Bersalin Bantuan Perantisiswa 2.0 khas untuk B40 Dan juga Banyak lagi bantuan kerajaan di seluruh Malaysia Jadi tonton dan perempuan Itu sahaja perkongsian hari ini Semoga perkongsian hari ini bermanfaat untuk anda semua Terima kasih sudah menonton video ini Sila share kepada rakan keluarga anda jika anda rasa video ini bermanfaat Jadi itu sahaja Terima kasih Malaysia kerana menonton Halo selamat pagi Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Dan kepada semua Viewer subscriber di channel ini Yang menonton video ini Pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Berita baik untuk semua pencarum KWSP di Malaysia Seperti yang kita tahu Saya akan sentiasa membawa anda Membawakan anda info terkini Package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Banyak package bantuan di Malaysia Banyak package bantuan Ada yang sedikit Ada yang banyak Jadi saya akan sentiasa berkongsi dengan anda semua Dengan keluarga Malaysia Supaya anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini Supaya ada bantuan yang anda tidak tahu Tetapi saya kongsi dan anda tahu Contohnya bantuan bingkas langor Pertama yang tidak tahu Bantuan Ibu Persalin Bantuan JKM Kita boleh buat permohonan Pada hari ini semuanya Jadi teman-teman dan puan-puan semua Ada info menarik hari ini Yang saya ingin kongsikan kepada anda Berkenaan dengan pengeluaran Khas KWSP Saya boleh katakan ini adalah Pengeluaran khas KWSP 2.0 Saya katakan ini adalah Pengeluaran khas KWSP 2.0 Sebab anda boleh membuat pengeluaran Anda boleh mulai buat pengeluaran Start hari ini Start anda melihat video ini Anda sudah boleh membuat pengeluaran KWSP Membuat permohonan Seperti yang kita tahu Ramai yang menantikan pengeluaran KWSP Nah seperti sebelum ini Pengeluaran khas KWSP RM10K Single Payment Ramai suara rakyat Yang meminta untuk diluluskan Dan akhirnya kerajaan pertimbangkan dan meluluskan Dan yang terkini Semua mahu buat Mahu kerajaan laksanakan pengeluaran KWSP 2.0 Semua mahu pengeluaran KWSP 2.0 Jadi yang admin boleh kongsikan hari ini Anda boleh start buat pengeluaran hari ini Untuk beberapa syarat pengeluaran Yaitu pembayaran untuk ibadah haji Rawatan perubatan Pembelian rumah Dan untuk pendidikan Melalui empat syarat ini Anda boleh membuat pengeluaran KWSP Semua info ini Rasmi daripada KWSP Bahkan Anda boleh download Aplikasi iAccount Di situ Anda boleh melihat maklumat yang lebih detail Lebih lanjut berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP 2.0 yang saya katakan ini Yaitu empat pengeluaran tersebut Yaitu untuk pembayaran ibadah haji Untuk rawatan perubatan Untuk pendidikan dan pembelian rumah Selamat menikmati